Assalamualaikum, hai kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat Allah SWT Nah, materi kita kali ini yaitu membiasakan diri berperilaku terpuji Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian taubat Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil perintah taubat Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis taubat Lalu yang keempat, siswa dapat menjelaskan dampak positif perilaku taubat Kamu punya masa lalu yang kelam? Pernah berbuat maksiat dan dosa besar? Semacam pacaran, zina, atau semacamnya Namun, hari ini kamu sadar bahwa itu salah Kamu menyesal dan ingin berhenti bukan? Tapi, kamu merasa tidak pantas dan bingung memulainya dari mana Ingat, semua manusia punya cerita di masa lalunya Bisa baik, bisa juga buruk Satu hal yang perlu kita tahu Kita tidak mungkin bisa merubah masa lalu Namun, kita bisa menjadikan masa depan seperti yang kita mau Karena, semua orang punya hak yang sama untuk memulai menjadi lebih baik Semua manusia berhak untuk merubah hidupnya Semua manusia punya hak untuk bertaubat Jadi, semua manusia punya kesempatan yang sama bukan? Tinggal bagaimana kamu memilih jalan dan kisah hidupmu mau dibuat seperti apa Sebagai manusia biasa Bukan malaikat, ataupun nabi yang memiliki sifat maksum Secara langsung atau tidak langsung Sengaja atau tidak sengaja Kerap kali kita akan melakukan yang namanya kesalahan atau dosa Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah Maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam Atau manusia yang lain Untungnya, sebagai seorang muslim Kita diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah SWT Untuk memperbaiki kesalahan itu Melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat Langsung saja ke poin yang pertama Yaitu pengertian taubat Kata taubat berasal dari bahasa Arab Taba ya tubuh Yang berarti mengampuni atau menyesal Selain itu, kata tabah juga bisa berarti kembali Sedangkan secara istilah Taubat berarti kembali ke jalan yang benar Dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati Untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya Artinya, seseorang yang bertobat berarti ada penyesalan di dalam dirinya Atas perbuatan dosa yang pernah ia lakukan Dan berjanji akan kembali kepada kebenaran dan tidak akan mengulanginya kembali Serta mengiringinya dengan amal yang soleh Poin selanjutnya yaitu perintah untuk taubat Allah adalah zat yang maha menerima taubat Sebagaimana ia telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31 yang bunyinya Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Agar kamu beruntung Hayat tersebut menerangkan perintah dari Allah SWT kepada hambanya Untuk senantiasa bertobat Dan meminta kepadanya Hukum bertobat adalah wajib bagi orang yang telah melakukan kesalahan Seperti semua jenis perbuatan Yang melanggar ketentuan syariat Islam Agar taubat kita diterima oleh Allah SWT Kita harus melakukan taubatan nasuhah Yaitu penyesalan di hati Pengikraran istighfar dengan mulut Dan tindakan untuk tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan untuk selamanya Hal tersebut dikuatkan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 8 Selanjutnya, jenis dan syarat taubat Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial Artinya, dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan Dan berbuat salah dengan sesama manusia Untuk itu, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Artinya, taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu diantara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia Syarat taubatnya yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan Dan yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya Dan apabila tidak terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak sah taubatnya Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia Artinya, taubat yang dilakukan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia Syarat taubatnya yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi Karanya seperti, yang pertama, apabila menyangkut harta, yaitu dengan cara mengembalikan harta tersebut Yang kedua, apabila menyangkut non-materi, seperti pernah memfitnah, mengguncing, atau gibah, dan lain-lain Maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan Perlu kalian ketahui bahwa taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Selanjutnya, dampak positif perilaku bertaubat Yang pertama, mendapatkan cinta dari Allah SWT Yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah SWT Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat Yang keempat, memperlancar rezeki Dan yang kelima, dijauhkan dari segala mara bahaya Kemudian poin yang terakhir, membiasakan diri untuk taubat Yang pertama, tidak memandang remeh dan menyepelekan perbuatan dosa sekecil apapun Yang kedua, berusaha menutupi perbuatan dosanya atau aibnya dengan melakukan perbuatan terpuji sesuai kemampuan yang dimiliki Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh Dan yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul dengan siapapun dan dalam hal memilih teman Kelima, perbuatan tersebut yang akan menuntun manusia Serta menjadikannya pribadi yang lebih baik Dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima lah taubatku Sesungguhnya engkau Sang Baha Pengampun Dosa